Oke, di video kali ini kita akan belajar mengenai instrumentasi dari HPLC. HPLC itu sendiri merupakan kepanjangan dari High Pressure Liquid Chromatography. Mungkin beberapa ada yang menyebutkan High Performance Liquid Chromatography. Intinya sama aja, kita sebut dengan HPLC. Nah, untuk mempelajari konsep dari suatu instrumen, seperti halnya HPLC yang sekarang kita belajar, mungkin GC, IR, Spectrum Photometry Vifice. Alangkah lebih baik kita coba lihat dulu output dari apa yang dihasilkan dari instrumen tersebut. Kenapa? Karena gini, dengan kita melihat output apa yang dihasilkan dari instrumen tersebut, kita bisa mem-breakdown, kita bisa coba menjabarkan gitu ya, bagaimana instrumen ini bisa mencapai goals-nya. Proses apa yang terlibat, konsep kimia apa yang terlibat, dan alat-alat dalam bagian instrumen tersebut, bagaimana cara bekerjanya. Kayak gitu. Dari situ kita coba bisa lihat lagi nih, sample seperti apa yang bisa masuk ke dalam analisa instrumen ini. Kayak gitu. Menggunakan konsep kerangka berpikir tersebut, kita coba terapkan nih di pembelajaran kali ini. Kita belajar tentang HPLC. Nah, HPLC itu tujuan akhirnya adalah identifikasi senyawa apa saja yang terdapat pada sample kita. Jadi, identifikasi senyawa. Nah, kalau misalkan ada kata identifikasi, berarti kan kita coba menjabarkan nih senyawa ataupun molekul apa saja yang terdapat pada sample kita. Artinya, sample kita adalah suatu sample yang unknown, belum diketahui. Oleh karena itu, kita coba main uji nih, apa saja yang terdapat dalam sample kita. Atau kita ingin, memastikan apakah sample kita itu punya senyawa tertentu. Oke, jadi makanya disebut dengan identifikasi. Jadi, kita mampu mendapatkan suatu senyawa yang kita coba inginkan, coba cari pada sample kita. Makanya, identifikasi senyawa apa saja, ya, senyawa apa saja pada sample. Nah, ternyata, high pressure liquid chromatography ini tidak hanya mampu untuk mengidentifikasi senyawa apa saja yang terdapat pada sample. HPLC juga mampu menentukan konsentrasinya. Jadi, mampu menentukan, ya, mampu menentukan konsentrasi, ya, menentukan konsentrasi pada senyawa yang kita inginkan. Oke, mampu menentukan konsentrasi dari setiap senyawa. Oke, nah dari sini, pertanyaan yang muncul adalah tujuan pertamanya identifikasi senyawa pada sample. Muncul nih pertanyaan, bagaimana caranya, ya, enggak? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, nanti akan relate, akan berhubungan kenapa namanya high pressure liquid chromatography. Nah, berarti kalau misalkan aku punya suatu sample X, ya, sample X. Nah, sample X ini sifatnya unknown, kita belum tahu. Nah, dalam sample X ini ada senyawa A, gitu ya, katakan ada senyawa B. Misalkan ada senyawa C, misalkan ya. Oke, berarti hasil dari HPLC ini kemungkinan besar senyawa A, senyawa B, senyawa C bisa teridentifikasi, bisa terdeteksi nantinya. Nah, inilah yang disebut dengan, ya, mendapatkan berbagai jenis senyawa yang terdapat pada sample. Identifikasi apa aja itu. Nah, berarti kalau dari sample X bisa mendapatkan senyawa A, bisa mendapatkan senyawa B, bisa mendapatkan senyawa C, ya, artinya ada proses pemisahan di sana. Setuju? Oke. Oke, proses pemisahan itulah yang disebut dengan istilah kromatografi. Berarti, basically, kita tahu bahwa high pressure liquid kromatografi ini bekerja dengan cara memisahkan, karena konsepnya kromatografi. Nah, sekarang, yang namanya pemisahan itu pemisahan berdasarkan apa? Nah, high pressure liquid kromatografi sama seperti halnya, ya, sama seperti halnya dengan thin layer, dengan kromatografi lapis-tipis, memisahkan berdasarkan kepolaran, tingkat kepolaran. By the way, tingkat kepolaran itu ada angkanya, ya, bisa diukur. Berarti kalau bisa diukur, ada nilainya, berarti kalau yang satu nilainya 9, nanti ada senyawa yang nilainya 8,5 kepolarannya. Ada senyawa yang nilainya 8,2, ada yang 8, ada yang 7,8, 7,5, kayak gitu. Nah, high pressure liquid kromatografi ini mampu memisahkan mereka berdasarkan apa? Berdasarkan kepolarannya. Nah, pemisahan, konsepnya pemisahan berdasarkan kepolaran. Oke, berarti konsepnya apa? Like, di soft like lagi. Jadi, intinya, pemisahan berdasarkan tingkat kepolaran dari senyawa A, senyawa B, dan senyawa C dalam kasus sampel X. Berarti, anggapannya senyawa A, senyawa B, senyawa C itu punya angka harga yang berbeda dari kepolarannya masing-masing, kayak gitu. Paham ya? Nah, dari sini, muncul lagi nggak pertanyaan? Pertanyaan yang muncul adalah, apa yang alatnya gunakan untuk bisa memisahkan senyawa ini menjadi senyawa A, senyawa B, senyawa C. Ini kan dipisahkan nih berdasarkan tingkat kepolarannya. Nah, alat apa yang berfungsi pada HP LC ini? Nah, sama seperti halnya kormatografi, yang lainnya ada yang disebut dengan fasa gerak. Oke, fasa gerak. Oke, dan ada yang disebut dengan fasa diam. Oke, fasa gerak dalam high pressure liquid kromatografi, fasa geraknya adalah pelarut. Atau kita bisa sebut dengan, ya, kita bisa sebut dengan eluen. Nah, dari sini, kelihatan nih, salah satu faktor yang berkontribusi kenapa namanya liquid cairan? Karena salah satunya fasa geraknya adalah pelarut. Nah, pelarut ini sifatnya ada dua. Ada yang polar, ada yang sifatnya non-polar. Non-polar solution, solvent, sorry. Non-polar solvent. Nah, untuk senyawan, untuk pelarut yang non-polar ini biasanya solvent-solvent yang dari organik nih, solvent-solvent organik. Nah, ini pelarutnya termasuk ke dalam yang sifatnya non-polar. Ada yang polar, berarti dari larutan nih. Ada satu larutan yang sifatnya itu adalah polar, dipakai sebagai fasa gerak pada HP LC. Sedangkan fasa diamnya, nah, fasa diamnya ini banyak orang yang bilang adalah kolom. Jadi, dalam alat HP LC itu, itu ada kolomnya, gimana disitulah terjadi proses pemisahannya. Tapi, aku agak kurang setuju kalau dikatakan kolom aja, karena kolom itu sebagai wadahnya aja nih. Nah, kenapa aku kurang setuju? Nanti kita akan membahas. Berarti dari sini, kita coba lihat dulu nih, fasa gerak dan fasa diam yang terdapat pada HP LC. Pertama-tama, kita akan coba dulu bahas fasa geraknya, atau yang disebut dengan mobile phase. Biasanya, dalam HP LC, fasa gerak ini berada dalam suatu reservoir. Berada dalam suatu reservoir. Ini aku gambar, aku kasih dengan warna biru untuk menandakan dia sebagai pelarut. Nah, biasanya, fasa geraknya ini kita sebut dengan solvent, yang bersifat kalau tidak polar. Yang kedua, non-polar. Bagaimana cara kita menentukan, kita menggunakan fasa gerak yang bersifat polar atau non-polar. Nah, tergantung dari karakteristik sampel kita. Kalau kita punya suatu sampel, kasusnya HP LC ini sampelnya liquid ya. Kalau kita ingin, misalkan, pengen senyawa lipid. Nah, senyawa lipid yang kita tahu, sifatnya adalah non-polar. Oh, berarti fasa geraknya, aku harus menggunakan senyawa non-polar. Oke, solvent non-polar. Dengan kolom yang polar. Nah, di sini kalian tahu bahwa fasa gerak yang disebut dengan solvent dan fasa diam yang disebut dengan kolom, ini tidak boleh dalam fasa yang sama. Karena logikanya, kalau misalkan fasanya sama, ya kapan keluarnya ada gitu ya. Jadi, tidak terjadi proses pemisahan ketika fasa diam dan fasa geraknya itu fasanya sama. Sama-sama misalkan sama-sama kepolarnya rendah atau sama-sama kepolarnya tinggi. Itu nggak boleh. Jadi, kalau misalkan fasa geraknya polar, maka kolomnya harus non-polar. Jadi, perbedaan di mana? Perbedaannya, kita coba identifikasi sampel kita. Kita apa yang ingin kita dapatkan. Kayak gitu. Oke. Yang menarik adalah kita membahas mengenai fasa diamnya nih. Nah, fasa diam, di sini aku akan menggambar suatu kolom. Mudah-mudahan ini merepresentasikan aslinya. Katakanlah kayak gini. Ini ada kolom. Nah, ini kolom ya. Nah, satu kesatuan garis ini semua disebut dengan kolom. Tapi, fasa diamnya berada di bagian dalamnya. Nah, dalamnya ini disebut dengan fasa diam. Fasa diam yang terdapat dalam kolom ini berupa silika atau nggak alumina. Atau, jadi bisa pilih salah satu ya, alumina. Nah, silika ataupun alumina itu bersifat apa? Bersifat polar. Oke. Dan, diusahakan ukuran partikel ini kecil. Karena apa? Karena nanti harus benar-benar menahan seluruh molekul-molekul yang bersifat polar dari sampel kita. Nah, jadi benar-benar ditahan sehingga dibikin ukuran partikelnya sekecil mungkin sehingga luas permukaannya menjadi besar. Jadi, ukuran partikelnya kecil. Nah, ini adalah fasa gerak dan fasa diam yang terdapat pada HPLC. Oke, sekarang kita akan coba berangkat ke hal yang paling penting. Bagaimana flow prosesnya? Bagaimana prosesnya dari mulai sampel sampai nanti keluar hasilnya cara membacanya seperti apa? Oke. Instrumentasi dari HPLC kurang lebih seperti ini. Tadi aku serta menjemputkan bahwa sampelnya, ya, kita punya fasa gerak yang disebut dengan solfen yang berada pada suatu reservoir. Oke. Kita akan ketemu dulu dengan reservoir dari fasa geraknya. Nah, kemudian dari fasa gerak ini, ya, kita punya suatu, ya, aliran. Nah, aliran ya. Di sini akan dihadapkan dengan suatu pompa yang kita sebut dengan high pressure. Jadi, kenapa disebut dengan HPLC, high pressure liquid chromatography? Karena untuk memasukkan solfen dan digabungkan dengan sampelnya menggunakan pressure. Jadi, di sini itu menggunakan high pressure. Oke, high pressure, makanya disebut dengan high pressure liquid chromatography, gitu. High pressure, high pressure. Ada high pressure yang diterapkan di sini. Nah, kemudian, kalau kita teruskan lagi, di sini ada suatu bagian, ya, aku tinggalin dengan X karena ini cukup penting. Ini di mana sampel akan diinjek. Nah, sampelnya harus liquid. Nah, salah satu faktor lagi, nih, kenapa disebut dengan high pressure liquid. Tadi kita sudah tahu menggunakan tekanan dan sampelnya liquid. Kemudian, solfennya, fasa geraknya liquid. Kemudian, setelah sampelnya diinjek, maka sampel ini akan dibawa oleh fasa geraknya, ya, dengan bantuan high pressure tadi, solfennya ini akan bergerak kemari dan akan berinteraksi dengan sampel yang kita injek. Karena akan berinteraksi dengan sampel yang kita injek, maka solfen tersebut harus memiliki kepolaran yang sama terhadap sampel yang kita injek. Oke, oleh karenanya, mereka akan terbawa karena ada tingkat kepolaran yang sama, oke, maka eluen ataupun fasa gerak dan sampel akan menuju ke tahapan selanjutnya di mana terjadinya proses pemisahan. Proses pemisahan akan terjadi, seperti yang kita tahu, dalam fasa diam. Oke, fasa diam kita sebut dengan kolom tadi, yang di dalamnya ini, ya, terdapat suatu senyawa yang bersifat polar. Oke, kata-kata kita menggunakan silika, oke, silika, inilah fasa diamnya. Nah, berarti solfennya harus bersifat non-polar, kan? Nah, di dalam fasa diam ini terjadi proses pemisahan berdasarkan tingkat kepolaran. Di mana sampel tadi, ketika senyawa dalam sampel tadi yang sifat kepolarannya itu sangat tinggi, akan cenderung berlama-lama pada fasa diam ini. Oke, akan cenderung berlama-lama. Nah, sedangkan sampel, senyawa pada sampel yang bersifat kepolarannya rendah akan lebih cepat nih, keluarnya nih. Nah, akan lebih cepat keluarnya dan akan terbaca, sorry, dan akan terbaca pada detektor. Oke, akan terbaca pada detektor. Ini ada detektor yang siap mendetekt senyawa yang keluar dari fasa diamnya. Oke. Dari sini, detektor akan dihubungkan dengan komputer, dan komputer akan membaca berupa grafik. Jadi, grafiknya kira-kira seperti ini. Gini, naik lagi, naik lagi. Ini, sumbu Y-nya intensity. Intensity. Oke. Kemudian, sumbu X-nya adalah waktu. Senyawa nonpolar yang keluar di luar karena ada perbedaan kepolaran, atau senyawa polar tapi kepolarannya rendah, akan keluar terlebih dahulu, dan akan muncul pada waktu yang di sini nih, karena dia lebih cepat keluarnya. Maka akan muncul di grafik tarikan yang pertama. Semakin ke kanan, ya, semakin ke kanan, kita tahu bahwa kepolarannya semakin tinggi. Kenapa? Karena dia, waktu retensinya, retention time-nya, akan keluar di makin belakang, maka dia semakin polar. Jadi, keluarnya semakin di akhir. Sedangkan semakin ke kiri, maka kepolarannya akan semakin rendah. Karena senyawa tersebut, dia tidak berlama-lama pada fasa diamnya. Kayak gitu. Oke. Nah, dari sini, kira-kira paham ya, bagaimana konsep dari HPLC ini bekerja. Sekarang, bagaimana caranya, kita bisa mengidentifikasi, atau membaca sampel ini, untuk kita bisa menemukan, oh, ini tuh senyawa A, oh, ini tuh senyawa B. Oke. Nah, sekarang, aku akan coba menjelaskan, bagaimana HPLC ini, mampu menemukan senyawa yang kita mau, atau mengidentifikasi senyawa yang kita mau. Contoh, misalkan, kalau aku punya suatu unknown sampel, oke, atau suatu sampel yang kita pengen uji, apakah dalam sampel ini punya senyawa glukosa dan sukrosa. Jadi, aku punya sampel, aku ingin menguji, apakah dalam sampel ini, punya kandungan glukosa dan sukrosa. Caranya gimana? Caranya, kita harus menemukan dulu standarnya. Dengan cara apa? Kita melakukan running, running ya, running, kita melakukan running, dari standar, suatu standar, yang sifatnya liquid, jadi standar yang sifatnya liquid, yang mengandung glukosa, dan sukrosa. Kenapa kayak gitu, dis? Karena ketika kita merunning, misalkan running pertama, misalkan glukosa ya, nanti disini akan muncul nih, oke, akan muncul, oh, ternyata glukosa, ini tuh keluar waktunya tuh di 5 menit. Nanti running lagi, sukrosa. Oke, kita melakukan running terhadap sukrosa, ternyata, waktu retensinya, ini misalkan, 8 menit. Misalnya, 8 menit. Dari sini, setelah kita punya standarnya, oh, glukosa akan muncul peak, di waktu retensi 5 menit. Sukrosa akan muncul peak, pada retensinya waktu 8 menit. Baru kita running sampelnya. Nah, tahap kedua, kita baru running sampelnya. Sample unknown tadi. Nah, nanti ketika running sampelnya, oke, ini kita coba lagi ya. Ketika kita running sampelnya, nanti keluar suatu peak yang kira-kira kayak gini nih. Gini, gini, gini lagi. Nah, terus misalkan, gini, gini lagi, gini, gini lagi misalnya ya. Nah, misalkan aku punya running sampel yang hasil grafiknya kayak gini nih. Nah, puncak pertama, misalkan keluar di menit kedua. Puncak kedua, keluar di menit kelima. Puncak ketiga, keluar di menit ke delapan. Puncak terakhir, keluar misalkan di menit 15, misalkan ya. Ini misalkan nih, ini yang sumbu X-nya menit ya. Dari sini kita bisa mencocokkan apa? Oh, yang ini ternyata, yang keluar di menit kelima nih, bisa dipastikan bahwa ini adalah glukosa. Dari mana aku tahunya? Karena kita punya standar tadi, kita running glukosa aja, pure glukosa, oh, keluarnya peak di menit kelima. Oh, berarti glukosa. Kayak gitu. kemudian, yang menit ke delapan ini, oh, kita langsung confirm, ini sukrosa. Kenapa sukrosa? Karena kita punya database, ternyata ini itu yang keluar di peak, menit ke delapan. Tadi sampelnya, atau standarnya, sukrosa, sorry, sukrosa. Oke, dari situ kita bisa mengidentifikasi nih, oh, ternyata untuk kita bisa mengidentifikasi, kita harus running dulu, kita harus kerjakan dulu standarnya, sehingga kita bisa membandingkan. Nah, tadi di awal, aku sempat menyebutkan bahwa, salah satu output, selain identifikasi senyawa, menentukan konsentrasinya. Jadi, senyawa tersebut, misalkan glukosa ini, tidak hanya tahu, kita bisa menentukan konsentrasinya. Gimana caranya? Sama. Ya, tadi punya non-sampel, kita ingin tahu glukosa dan sukrosanya, kita pengen tahu nih. berapa konsentrasinya. Oke, hal yang pertama kali kita lakukan adalah, kita running lagi. Running apa? Running standarnya lagi. Dengan berbagai, standar glukosa ya, standar glukosa, dengan, with, ya, berbagai, dengan berbagai konsentrasi. Oke, selanjutnya, kita running nih, standar glukosa, dengan berbagai konsentrasi. Misalnya, running pertama, kita akan running standar glukosa, dengan konsentrasi 10 milimolar, misalkan ya, 10 milimolar. Jadi, ternyata kayak gini. Kemudian, tahap keduanya, kita coba running lagi, dengan konsentrasi, katakalah, 20, berarti tinggian lagi, kayak gitu. 20 milimolar. Nah, dari sini, kita tahu bahwa, semakin tinggi peaknya, maka, jumlahnya semakin banyak, atau konsentrasi semakin banyak. Jadi, nanti ketika kalian dihadapkan, dengan peak dari HPLC, ketika kalian melihat, peaknya itu tinggi, intensitasnya tinggi, maka, konsentrasinya besar di situ. Kayak gitu. Nah, kemudian, ketiga, misalkan, 30, berarti lebih tinggi lagi. Nah, gitu, 30 milimolar. Fungsinya apa ini? Oh, ini kan tadi semuanya glukosa ya. Nah, kemudian, kita coba nih, running sample, yang kita ingin tentukan konsentrasinya. Ya kan? Nah, kita running, terus, tadi, sampelnya, keluarnya gini nih. Ya, ini, peak pertama, peak kedua, nah, ini terus, peak ketiga, misalkan. Di sini, jangan lupa, tadi kita, incernya, yang kita cari adalah glukosa. Berarti, tadi kita tahu retensi timenya, retensi timenya adalah, menit kelima, menit kelima, menit kelima. Ini peaknya berbeda tingginya, karena konsentrasi setiap, standarnya itu berbeda. Kita running dengan berbagai konsentrasi, kayak gitu. Nah, ini tadi, menit kedua, menit kelima, menit ke delapan. Dari sini kita ngeliat, ya, bahwa, kita bisa mencocokkan, grafik dari sampel, yang kita punya ini, kita bandingkan dengan, standar, tiga, standar ini. Kira-kira dengan bentuk peak segini, cocoknya, konsentrasinya berapa? Kayak gitu. Oh, ternyata cocoknya konsentrasinya, kira-kira, estimated ya, kira-kira, 30, milimolar. Kenapa? Karena peaknya, tingginya sama, sentimeternya sama. Oke, inilah yang disebut dengan, ya, area under the curve. Jadi, dengan tinggi ini, dan luas yang ada di bawah sini, yang aku arsir ya. Nah, ini, akan setara dengan, konsentrasi, dari, sampel yang akan kita cari. Jadi, ini semua, area under the curve, oke, ini semua, luasnya, setara dengan, konsentrasi dari sampel tersebut. Nah, inilah, ya, bagaimana, cara HPLC, mampu, mengidentifikasi senyawa, dengan cara pemisahan, dan bisa melakukan perhitungan, mengenai, konsentrasi yang terdapat, pada, senyawa tersebut. Oke, itu hari, selamat menikmati